ya kembali lagi, apa kabar misalnya pagi Mas Usamah kalau kita mendengar tadi pernyataan beberapa tim dari Paslon ya kayaknya mungkin yang agak menyisa melekat kayaknya pernyataan Holit ya, yang masih terus membawa-bawa nama Anis Mas Wedan ini nostalgia yang gak akan mudah terlupakan gitu, silahkan Mas Usamah komentar Anda Mas Usamah iya Mas Holit memang sudah cocok jadi juru bicaranya Anis Mas Wedan memang dari beberapa juru BKS Mas Holit dan juga menarik tadi Mas Holit bilang juga tadi bahwa partai memang penyerap aspirasi rakyat, makanya kita juga berharap ke depan partai bisa mendengar aspirasi dari rakyat, calonnya siapa yang diinginkan, mungkin itu yang bisa disalurkan oleh partai untuk bisa didukung, mudah-mudahan ke depan bisa seperti itu dan bisa lebih baik lagi, tapi yang jelas bagi kami juga memang dari publik, dari pendukung banyak sekali kekecewaan terhadap hasil pemilihan kemarin untuk pencalonan, jadi memang masih banyak emosi untuk bisa memilih ketiga calon atau tidak untuk memilih dan lain-lain kami memang masih menyerap aspirasi banyak-banyaknya, kita juga menyerap mengajak diskusi dengan beberapa pihak termasuk dengan warga mesin kota dengan teman-teman pendukung dari Persija, Jokmania dan lain-lain untuk membicarakan kemana arahnya karena memang harusnya juga teman-teman ini memang nantinya akan terus bisa berpengaruh untuk Jakarta ke depan tapi sampai hari ini memang belum dan kita juga masih belum melihat karena memang proses kampanjenya belum dimulai jadi visi-visi juga belum keluar walaupun kemarin Mas Anies sudah sempat membuat visi-visi itu walaupun akhirnya tidak bisa disampaikan tapi setidaknya nanti ke depan visi-visi itu bisa dititipkan ke salah satu calon tapi kita masih belum tahu seperti apa atau mungkin tidak sama sekali kepada masing-masing paslon gimana sorry mas gimana sorry buat kebaikan Jakarta masa depan Jakarta visi-visinya boleh dong dibagi oleh kepada masing-masing paslon ini oh iya boleh-boleh boleh sangat boleh nanti kita suatu hari akan kita sampaikan untuk semuanya untuk bisa menjadi mungkin menjadi patron untuk dalam penentuan visi-visi ke depan dan apa yang harus dilakukan ke depan karena terbukti apa yang sudah Mas Anies lakukan itu banyak diminati oleh rakyat banyak manfaatnya untuk rakyat dan bisa membawa Jakarta lebih maju lagi dan sekali lagi bukan hanya visi-visinya tapi sosok orangnya eksekutornya ini ya memang kita juga menjadi pertimbangan apakah dia punya pengalaman apakah dia berpengalaman tapi tidak berprestasi gitu kan masih banyak hal-hal yang bisa dilihat disitu baik oke Mas Usama saya mau ke Bang Ege Bang Ege tadi kan sudah dijawab terkait janji untuk tidak meninggalkan Jakarta tapi kalau dari Bang Ege sendiri sebenarnya pertimbangan dari pemilih Anies ini akan kemana sih yang pertama tadi dikatakan lebih banyak nih ke Darmakun begitu tidak ada ikatan dengan partai manapun independen dan lain sebagainya ikatan KTP aja tapi mungkin kalau dari PKS sendiri katanya pemilih Anies sudah kecewa ditinggalkan PKS PDIP sudah memberikan harapan palsu kepada Anies sehingga pemilihnya juga mungkin tidak kesana gitu kalau dari Bang Ege apa pertimbangannya mungkin untuk pemilih Anies ini ya terima kasih jadi ini tanggal 9 bulan 9 ya kita dengarkan dari semua paslon mengenai grand design yang diduga ya karena itu perlu disampaikan untuk diklarifikasi bahwa pemilu kada ini kan di Jakarta Hilkada Jakarta hanya membuka jalan buat orang lain di luar 2 toko ini terima kasih ada klarifikasi-klarifikasi tadi ya itu yang perlu terus kita kejar nah menjawab langsung pertanyaan Arif dan Rati saya mau mengatakan bahwa lagi-lagi suara Anies Baswedan ini kan besar 57,9% ya Jakarta Selatan itu ada 62% tempat saya Jakarta Timur nih kalau saya KTP-nya Jakarta Bang Arif gitu ya itu 61% gitu jadi ini suara-suara yang besar kami yang menentukan nanti gitu nah dalam hal-hal seperti ini saya mau menyatakan pil kada itu tidak hanya urusan rasional tidak hanya urusan rasionalitas Bang Khalid ya jadi misalnya dalam konteks Jackmania yang kita sebut bagi saya angkanya sekitar 3 juta ya itu sepak bola tidak hanya urusan rasional urusan perasaan post-truthnya itu tinggi sekali gitu jadi kalau hari ini pil kadanya dilakukan ada orang lain yang bisa memetik keuntungan dari itu gitu ya sebelum nantinya dibuka kesempatan kan untuk kampanye bertemu 3 juta bukan angka yang kecil untuk bertemu menjelaskan seperti apa ya dari kalau tadi Bang Khalid juga menjelaskan tentang track record kan nanti track record itu dibuka juga pernah mengatakan apa tentang apa dan itu perlu diklarifikasi misalnya itu kan dulu menjadi sebaik-baiknya pimpinan Jawa Barat yang kebetulan ada bobotohnya gitu tapi pada sisi lain di hari-hari ini kita belum dapat apa-apa sebetulnya kalau dari timnya Aris ini ya yang kita selalu mendapatkan cuma kebetulan berpapasan lagi car free day misalnya dengan Anies Baswedan sudah dua kali loh kebetulannya gitu ya jadi tapi kan belum kalau cuma datang ke para gubernur sebelumnya ya terima kasih menyambung silaturahmi komunikasi politik tapi kan kita belum dengar nih ya bagaimana mengobati semua perasaan luka tadi di luar persoalan-persoalan yang rasional gitu Arief dan Ratih oke artinya sepertinya masih menyisakan apa semacam kayak luka begitu ya luka batin begitu ya Bang Ege ya jadi sekali lagi Pilkada bukan hanya persoalan rasionalitas tetap ada perasaan-perasaan nah ini Pilkada Jakarta menarik sekali ada kotak kosong eh nggak jadi ada calon yang suara KTP-nya berlebih eh nggak jadi gitu ya oh jadi tapi kemudian jadinya bertiga gitu detik-detik terakhir nah sekali lagi ini tentu menarik untuk apa namanya mengutak-atik perasaan warga Jakarta pada hari ini kan kita masih punya waktu sampai 27 November itu nanti yang perlu dijelaskan oleh ketiga pasangan memang keluarga Sabeni agak unggul sedikit tapi kan harus dijelaskan juga apa arti itu bagi warga Jakarta gitu Arief dan Ratih oke oke baik masuk sama ini terakhir buat Anda nih masuk sama kalau misalnya pertanyaan atau di detik di menit 8.17 ini Anies Baswedan itu sebetulnya cenderung lebih ke pas loan yang mana sih begitu pertemu di CFD beberapa kali dua kali ya kan terus juga kalau dilihat dari visi misi yang cukup banyak katanya sampai sekitar 70 ya itu Ridwan Kamil begitu Dharma Pongrekun tidak ada ikatan hutang kepada siapapun independen ini kayaknya sepertinya bisa masuk juga nih singkat langsung sama yang pertama ketemu di CFD itu betul-betul tidak sengaja mas tanpa kesengajaan jadi memang Pak Sanis juga memang sering ke CFD dan kebetulan ada di sana jadi sama sekali tidak sengaja yang kedua memang sampai hari ini masih belum melihat ada kesesuaian antara tiga pasal ini tapi memang kita perlu komunikasi lagi ke depan jadi belum bisa dibicara soal siapa yang lebih sesuai dengan kriterianya Mas Sanis jadi memang karena yang ada saat ini pilihannya andai kan kalau PDI kemarin pilih Pak Ahok mungkin berbeda urusannya gitu orang yang sudah berpengalaman sudah mengeksekusi gitu ya mungkin akan berbeda kondisinya tapi ternyata kan tidak ya dan ini jadi memang pertanyaan besar jadi kita lihat memang sampai hari ini belum ada mas kita masih perlu pendalaman lagi ke depan oke ini karena ada Profesor Siti saya jadi throwback sedikit nih kebelakang pandemi COVID-19 itu urusan Jawa Barat sama DKI Jakarta itu akur banget dulu ketika apa namanya pandemi menangani pandemi antara Gubernur Jawa Barat dengan Gubernur DKI Jakarta luar biasa itu komunikasinya luar biasa sekali iya betul memang tidak ada permasalahan tidak ada permasalahan waktu komunikasi dengan pemprov dari Jawa Barat pada saat itu apalagi juga Mas Anies dengan Pak Erkan juga pada saat sama-sama menjabat sering berkomunikasi intens memang Jakarta bisa dibilang menjadi provinsi yang terbaik dalam mengelolaan dan memanage dengan pada saat COVID-19 kemarin dan kita lihat juga bahwa ada pandangan yang Mas Anies bawa dan dibawa ke pemerintah pusat walaupun ada sedikit penolakan pada saat itu dari pemerintah pusat tapi akhirnya terbukti mana yang memang sesuai dengan sikap yang harus diambil dengan juga kebutuhan dari krisis pada saat itu jangan panjang-panjang ngomong COVID Mas nanti terlalu panjang lagi Oke saya mau ke Mas Aris Mas Aris tadi Bang Eju mengatakan bahwa masih ada sisa-sisa sisa-sisa perasaan yang mungkin menjadi pertimbangan juga untuk pemilih Jakarta ini iya betul kami dalam posisi tidak ingin mengklaim atau memaksakan misalnya pendukung Mas Anies untuk memilih siapa apapun pilihannya kami hargai ketika pendukung Mas Anies atau teman-teman yang sebelumnya memilih Mas Anies melihat dari Mas Pram dan Bang Dul ini lebih sesuai dengan visi-visi Mas Anies ke depannya dalam pembangunan Jakarta kami tentu menampung itu tetapi ketika pendukung Mas Anies itu juga ingin memilih calon lain yang dirasa lebih pas kami menghargai itu bahkan ketika ingin mencoblo semuanya pun kami menghargai apapun itu pilihan masyarakat tetapi kami meyakini bahwa kami berbuat semaksimal mungkin untuk masyarakat Jakarta tanpa mengkotak-kotakan atau tanpa memihak satu-satupun tokoh tertentu mendukung Pak Ahok tentu saja kami juga menghargai dan kami mendengarkan aspirasi mereka untuk Mas Anies ada dua orang mantan tim pemenangan Mas Anies di Pilpres 2019 yang kini menjadi tim di tim Mas Pram dan Bang Dul apakah itu maksudnya apakah itu simbolnya apa jelas nanti mungkin pemikiran-pemikiran di pemenangan Mas Anies di 2024 lalu mungkin bisa dielaborasi dalam visi-visi kami kedepannya jadi kami jelas menghargai apapun itu pilihan pendukung Mas Anies kami tidak ingin mengklaim kami tidak ingin merasa bahwa pendukung Mas Anies pasti kami tidak juga kami menghargai apapun itu ketika itu lebih merasa punya kesamaan dengan kami kami dengan terbuka dan berkomitmen disitu optimis juga bisa meraih juga suara dukungan kalau kami sih sangat mengharapkan kalau secara akal sehat masih mestinya bersama-sama kami di Pasolon meskipun kalau urusan Covid pasti berdebat antara Anies dan Ibu independen tetapi masa sih di Pak Pramonuanu kan PDIP sudah mempermalukan mempermalukan sudah siap-siap pakai batu merah Pak Anies bisa dikonfirmasi ke Pak Anies saya tahu persis kalau antinya Pak Anies punya ikatan batin kemudian kemudian kalau ke Pak apa nama Pak RK Pak RK itu waduh itu PKS PKS itu itu kalau dari mereka itu mengatakan PKS itu perkhianat bergabung dengan independen kalau golput aduh yang pasti yang menang yang itu tuh yang yang paling besar ini ini kita sudah bisa begitu ya terbicara pagi hari ini sudah habis yang menang pasti yang menyakiti yang perkhianat pada Pak Anies yang menang kalau golput yang persianat pada Pak Anies yang menang terima kasih Mas Aris terima kasih terima kasih terima kasih selalu Assalamualaikum